. Erik Thohir tak marah datanya dibocorkan hacker Biorka. Singgung soal peretas kurang diapresiasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erik Thohir memberikan tanggapan setelah data pribadinya dibocorkan oleh hacker Biorka. Erik mengakui dirinya memang menjadi korban dari hacker Biorka yang membocorkan data pribadinya seperti agama, nama orang tua, hingga pendidikannya ke publik. Meski demikian Erik tidak marah, karena menurutnya data-data tersebut adalah informasi umum dan hal yang normal diketahui masyarakat, mengingat dirinya adalah pejabat publik. Erik pun menyinggung soal kurang diapresiasinya para peretas atau hacker di Indonesia. Kemudian Erik ingin agar para peretas ini ikut berjuang bersama pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat. Karena menurutnya, tidak ada salahnya sekarang pemerintah bersama ahli digital dan para peretas untuk bekerja sama untuk melindungi negara kita dari serangan peretas negara lain. Lebih lanjut Erik menuturkan, untuk menjaga kedaulatan digital tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri. Namun diperlukan dukungan dari banyak pihak, seperti ahli digital, hingga peretas atau hacker Indonesia. Ia meyakini jika Indonesia nantinya bisa membangun kedaulatan digital dengan cara bergotong royong. Erik menambahkan, kini pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan sistem dalam mengatasi kebocoran data ini. Jangan lupa nahi. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton